hai oke teman-teman balik lagi channel ngapak tech dan kali ini saya membuat counter disertai dengan conveyor ya teman-teman disitu juga ada seven segmennya disitu juga ada sensor infrared seperti ini yang saya taruh di pojok kemudian ada power supply relay sama motor speed control disini juga ada LCD 20x4 beberapa tombol dan seven segmen di dalamnya juga ada Arduino Nano nah gimana cara kerjanya disini saya pakai powerbank untuk menyalakan arduino nya dan menyalakan conveyor nya menggunakan power supply dan motor speed control seperti ini kita akan nyalakan nah seperti ini dia adalah skon jadi kita pertama-tama kita diminta untuk set counter limitnya teman-teman nah seperti ini ini ada nol up down dan set kita coba untuk eh berapa ya tiga ya tiga dan kita set maka nanti seven segmennya disini akan menyala nah ini sudah menyala hit objek konya masih nol dan seven segmennya juga masih nol nah kalau kita lewatkan benda atau sesuatu disini dia akan tampil juga di LCD nya satu di seven segmennya juga satu Oh tadi belum kena nah ini mengikuti apa yang di LCD ya jadi kalau dia sudah mencapai limitnya dia akan mematikan relay disini yang fungsi relay itu memutar conveyor coba kita set lagi kita akan set infinity tanpa batas jadi kita buat dia nol kemudian kita baru klik set set jadi dia counter limit setnya itu infinity tanpa batas nah ini kita bisa menghitung tanpa batasan dari set yang tadi kita buat yang counter limit ini kita sekarang set jadi empat ya coba coba kita akan matikan alatnya dan kita Nyalakan kembali nah disini akan tampil last con itu sama dengan 15 yang tadi kita eh infinity ya tadi di itu 15 tapi dia set counter limitnya tidak menyimpan kita akan coba set lagi 4 ya kita set dan kita Nyalakan eh conveyor nya nah disini Oh belum dicolokin temen-temen nah ini sudah menyala kita bisa atur kecepatannya di sini jangan terlalu cepat juga jangan terlalu lambat supaya sensornya membaca dengan baik nah kira-kira segini dan saya udah siapkan beberapa tutup botol untuk kita hitung kita taruh kardusnya disini untuk wadah tadi kita set 4 ya teman-teman kita akan coba hitung apakah kalau 4 dia akan berhenti nah ini sudah 4 dia berhenti kita ambil kita taruh taruh lagi oke oke masih 3 ya 3 4 dia berhenti kita ambil lagi taruh lagi nah itu fungsi operator temen-temen ya nah disini masih tersimpan 3 temen-temen ya kemudian gimana sih kalau kita set dia ke infinity kita akan coba nah kita akan coba set dia ke 0 kemudian kita set supaya dia set infiniti ya kita taruh disini dan kita akan hitung semua tutup botol yang tadi kita sudah siapkan nah ini ya ada berapa nah sensornya kebaca dengan baik ya temen-temen tapi kalau tutup botolnya itu berhempitan berdempetan dia tidak akan membaca 2 melainkan dia akan tetap membaca 1 karena dia pull up pull up oke jadi seperti apa alatnya disini ada sensor eh saya lupa sensor apa dan disini ada speed control buat motor DC nya nah ini kalian bisa lihat sensornya nah ini kalian bisa lihat sensornya dan ada relay juga disini ada arduino nano ini arduino nano LCD dan l7 segment nah kita cabut apa cabut sensornya dulu supaya kalian bisa melihatnya ini pakai sensor apa lupa temen-temen nah ini disini ada pengaturannya temen-temen jadi kalian kalau mau kalibrasi kalian tinggal putar-putar potensi yang ada di belakang sini nah ini kita coba nah saya pakai jari aja nah seperti ini nah dia terdeteksi ya kita coba set infinity supaya kelihatan nah ini dia menghitung ya kalau sensornya hidup dia menghitung satu oke sekian dulu dari saya tunggu video-video menarik lainnya dan kalian bisa download skema dan codingnya di deskripsi di bawah seperti biasa sampai jumpa myself improve aw ya set